hutang-hutang yang ada unsur ribanya, maka Nabi SAW begitu melarang keras kita melakukannya. Orang yang mampu untuk membayar hutang tapi sengaja dia ulur, tak mau dia membayarnya, maka termasuk perbuatan zalim, termasuk perbuatan dosa. Ini hutang hati-hati. Seorang mujahid saja yang berperang membela agama Allah, tak bisa masuk ke dalam surga, atau dia susah untuk masuk ke dalam surga, gak diampuni dosanya, gara-gara hutangnya tersebut. Orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya, kecuali hutangnya. Nabi bahkan tidak mau menyelati orang yang memiliki hutang, sampai dilunasi. Ini merupakan perkara yang sangat penting tentang masalah hutang. Ada hutang, harus dibayar. Nah bagaimana dengan saya sudah, di seberada pertanyaan tadi, saya sudah membayarnya sejumlah uang yang saya pinjamkan. Dia umpamanya pinjam, sebanyak 2 juta lah kita katakan. Kemudian bunganya 500 ribu. Sudah dia bayar 2 juta, tinggal 500 ribu sebagai bunganya. Apa harus dia lunasi? Tetap dia harus melunasi karena, tentunya dia ataupun orang yang menghutangkan tersebut akan tetap mengejar dia. Bahkan khawatirnya akan menjadi berbunga-bunga hutangnya tersebut. Maka ketika dia sudah jatuh kepada perbuatan haram, dia bertawabat kepada Allah, maka dia berusaha untuk lepas daripada perbuatan haram tersebut dengan cara dia lunasi hutang-hutangnya tersebut. Wallahu ta'ala a'ala.